Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ipnumetakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review ini adalah Huawei Watch Fit 2. Saya kira di tahun 2024 ini masih worth it untuk dibeli atau enggak nih guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, gue mau infoin kalau video pada episode kali ini disponsori oleh Pandabuy.com, your personal shopper in China. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja barang-barang atau impor barang dari China, sekarang nggak harus khawatir lagi ya, karena ada Pandabuy.com. Pandabuy.com adalah website atau marketplace sekaligus personal shopper buat teman-teman yang pengen belanja langsung dari China. Untuk cara beli di Pandabuy.com itu gampang banget ya. Ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung buka aja website-nya www.pandabuy.com. Kalian bisa langsung ketikin aja barang yang ingin kalian cari. Kalian pilih warnanya dan juga ukurannya. Kalau udah srek, langsung aja di order. Atau kalian bisa meng-copy link barang yang kalian inginkan di taubau.com dan di-paste di pandabuy.com ini. Atau kalian bisa langsung request aja barang yang ingin kalian beli dengan cara mengirimkan gambarnya ke tim pandabuy.com. Setelah order, barangnya akan dibelikan oleh tim pandabuy.com dan akan langsung dicek apakah barang yang dipesan itu sesuai dengan orderan kalian. Kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan pesanan, nanti kalian akan diberikan notifikasi pemberitahuan seperti ini guys. Untuk pengirimannya sendiri menggunakan jalur udara, jadi mostly lebih cepat dan juga lebih aman guys. Unggulannya lagi kalau misalnya kalian belanja di pandabuy.com, ada customer service yang ready 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu guys. Buat temen-temen yang pengen tau lebih jauh tentang pandabuy.com, kalian tinggal klik link yang gue simpen di kolom deskripsi ya guys. Sekarang kita langsung bahas aja Huawei Watch Fit 2 ini guys. Pertama kali datang ke tempat gue, boxnya tuh lumayan gede ya. Setelah gue unboxing, packingannya itu rapih banget dan aman banget guys. Langsung aja liat video unboxing ini guys. Pertama kali ini guys. Pertama kali ini. Oke guys, ini dia Huawei Watch Fit 2. Kotaknya seperti ini dan kalau misalnya kalian ngeh ya, barangnya ini udah gue pake dari pertama kali kita opening tadi. Di bagian depannya disini ada gambar dari smartwatchnya, kemudian di bagian belakangnya ada fitur-fitur unggulan dari smartwatchnya. Pertama kali gue pegang smartwatch ini, feels yang gue rasakan smartwatch ini tuh lumayan enteng ya. Untuk beratnya sendiri 26 gram tanpa strapnya ya guys. Dan feels ketika kita pegang bodi dari smartwatchnya ini berasa kokoh banget. Untuk material di bagian bodinya terbuat dari polimer yang solid banget. Kemudian yang gue suka lagi pertama kali gue liat smartwatch ini, layarnya tuh gede banget. Untuk ukuran layarnya tuh 1,74 inch. Dan layarnya ini sudah AMOLED dengan resolusi 336x480 pixel. Dengan kerapatan pixel 336 ppi. Untuk dimensinya sendiri smartwatch ini 46x33,5mm dikali 10,8mm. Jadi kalau menurut gue secara dimensi layarnya ini udah oke banget guys. Untuk layarnya sendiri gue suka banget ya karena sudah terbuat dari AMOLED dan feels ketika kita main-mainin layarnya tuh smooth banget ya guys. Dan yang gue suka juga dari smartwatch ini, di bagian strapnya ini sudah quick release seperti ini. Jadi untuk ganti-ganti strapnya ini no effort banget, alias gampang banget dibongkar pasangnya guys. Kemudian di tahun 2024 ini gak outdoor rasanya kalau misalnya wearable kita tidak anti air. Ya, smartwatch ini sudah anti air sampai kedalaman 50 meter alias 5 ATM guys. Jadi kalian bisa menggunakan smartwatch ini untuk berenang dan kegiatan lainnya guys. Ini tidak disarankan untuk diving ya guys. Fitur unggulan lagi yang ada di smartwatch ini, smartwatch ini sudah mempunyai always on display. Jadi tampilannya tuh seperti ini, always on display-nya. Salah satu keunggulan utama dari smartwatch ini ada di baterainya juga nih guys. Karena baterainya itu bisa bertahan 7-14 hari. Cara tampilan bahasa desain yang ada di smartwatch ini tuh gak neko-neko ya. Bentuknya kotak seperti ini. Di sebelah kanan disini ada satu tombol aja untuk masuk ke tombol menu. Kemudian di sebelah kanan, di bagian bawahnya disini ada speaker. Karena smartwatch ini sudah mendukung bluetooth call, jadi bisa ngangkat telepon juga guys. Kemudian di bagian bawah dari smartwatchnya disini ada sensor-sensor. Dan juga disini ada dua pin untuk magnating charging-nya. Di dalam kotaknya kalian akan mendapatkan satu smartwatch-nya. Kemudian juga ada buku manual petunjuk cara penggunaan. Dan juga ada kabel charging-nya guys. Sekarang kita langsung masuk ke cara penggunaannya. Pertama kali beli smartwatch ini, kalian download aplikasinya Huawei Health. Setelah kalian download, kalian hubungkan smartwatch-nya ke dalam aplikasi atau ke dalam handphone kalian menggunakan jaringan bluetooth. Proses pairing-nya juga gampang banget dan seamless banget. Kita masuk ke menu yang ada di dalamnya. Di bagian atasnya disini ada sport mode. Misalnya kita klik disini ada banyak banget ya pilihan yang bisa kalian manfaatkan untuk aktivitas outdoor. Mulai dari outdoor running, indoor running, indoor cycle. Kemudian ada jump rope, ada elliptical, dan lain sebagainya. Jadi yang di smartwatch ini juga sudah ada pelatihan virtual dan juga planning untuk aktivitas workout kalian. Dan untuk aktivitas workout ini nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak share aktivitas kita ke dalam media sosial. Di smartwatch ini juga sudah mendukung GPS. Jadi kalau misalnya kalian pengen posting, rutel lari kalian atau sepedaan kalian, di smartwatch ini udah bisa. Karena smartwatch ini sudah mendukung built-in GPS guys. Fitur-fitur yang wajib ada di sebuah smartwatch juga di smartwatch ini ada. Seperti heart rate monitor, kemudian juga ada oximeter, ada sleeping monitoring, kemudian juga ada breathing exercise, stress monitoring, kemudian di smartwatch ini juga sudah ada music controller. Kalau misalnya kita masuk ke setting, ada banyak banget pilihan setting yang bisa kalian manfaatkan. Seperti setting display dan brightness seperti ini. Kalau misalnya kita klik disini kalian bisa men-setting tingkat kecerahan layar yang ada di smartwatch ini. Kemudian di smartwatch ini juga sudah ada auto brightness ya. Jadi cahaya yang ada di smartwatch ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kalian berada. Dan di smartwatch ini juga sudah ada fitur tap to wake seperti ini ya. Yang gue suka lagi dari smartwatch ini untuk grafisnya ini lumayan smooth ya. Difference ketika kita mainin smartwatchnya itu jadi lebih menyenangkan lagi guys. Untuk watch face-nya sendiri tersedia 10 preset watch face yang ada di smartwatch ini. Dan kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa download watch face yang ada di aplikasinya Huawei Health. Di aplikasi Huawei Health-nya juga kalian bisa menambahkan beberapa aplikasi yang bisa dimasukkan ke dalam smartwatch ini guys. Untuk harganya sendiri, smartwatch ini dibanderol dengan harga 1.800.000 rupiah ya. Dengan segala fitur yang tadi sudah kita sampaikan, menurut kalian worth to buy apa enggak Huawei Watch V2 di tahun 2024 ini guys. Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang Huawei Watch V2 ini, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah guys, itu dia tadi review kita tentang Huawei Watch V2 ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.